Setelah dilantik Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo selasa lalu, Brigjen Andirian Jayadi akhirnya resmi menjabat Kapolda, Kalimantan Selatan. Pada acara pisah sambut bersama Irjen Rikwanto di Mapolda Kalsel Banjarmasin kamis lalu, Andi mengaku siap menjalankan semua arahan dari Presiden Joko Widodo dan Kapolri. Brigjen Andirian Jayadi akhirnya resmi menjabat Kapolda, Kalimantan Selatan setelah dilantik Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada selasa lalu. Ia menggantikan Irjen Rikwanto yang ditarik ke Itwasum Polri. Pada acara pisah sambut bersama Irjen Rikwanto di Mapolda Kalsel Banjarmasin kamis lalu, Andi mengaku siap menjalankan semua arahan dari Presiden Joko Widodo dan Kapolri. Mantan Dirti Pidum Bareskrim Polri ini juga mengaku, berkomitmen menjalankan program yang dicanangkan Kapolri di bumi Lambu Mangkurat. Andi akan mempelajari serta mengevaluasi program-program yang sudah berjalan di Polda Kalsel dan akan meningkatkan kepercayaan publik setelah kasus yang mencoreng Polri belakangan ini dengan melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Beberapa saat yang lalu rekan-rekan juga mendengar Bapak Presiden kembali mengumpulkan oleh jumlah Bapak Kapolri dan sejumlah peridara tinggi, seluruh Kapolres, pangkan, seluruh Kapolda. Ada beberapa kebijakan-kebijakan, tentu kebijakan-kebijakan itu semua akan kita tidak lanjuti. Saya sebagai Kapolda yang baru berkomitmen kuat untuk melaksanakan seluruh kebijakan tersebut. Termasuk menjidaklanjuti seluruh program-program realitas daripada Bapak Kapolri. Pada kegiatan ini acara ditutup dengan pengantaran penjabat lama keluar Mako Polda di antar penjabat utama Polda Kalsel. Dari Banjarmasin, MAHIRI News melaporkan.